selamat menikmati kali ini saya akan berbincang dengan mandat tipis Malang Corruption Watch, MCW yang dulu beliau yang melaporkan kasus di Malang Raya ya langsung saja saya siapa beliaunya Mas Janudin, Assalamualaikum Mas Janudin Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya bagaimana kabarnya nih, baik ya Alhamdulillah baik bagaimana kabarnya Sambian ya Alhamdulillah baik Mas Janudin, ini kan mantan aktivis MCW, ini koordinator di periode 2004 sampai 2006 ya 2014 sampai 2016 ya nah kemana sekarang nih, aktivitasnya dimana nih sekarang nih gak pernah keliatan di mana Kiprah sekarang dimana ini sekarang saya bareng istri membuka cafe shop dan roasteri ya di bidang kopi yang langsung kita lakukan kedua setelah saya menyelesaikan supaya koordinator di MCW berarti sekarang sudah mulai merintis jadi pengusaha cafe gitu ya ini sudah jalan dua tahun ya saya merintisnya ya ini dari tempat tempat sejati banyak putra padasan juga menggunakan tapak ini sebagai media untuk menyalurkan panggung-panggung dan kita juga mengandalkan disuruh diskusi yang melibatkan teman-teman para dosen di Malang yang tujuannya sebenarnya dari buka kata saat ini juga adalah kita ingin sebenarnya memperbanyak apa namanya panggung-panggung klinik ya panggung diskusi tapi selain itu sebenarnya kami mulai tertarik mengguluti dunia koge ini sebenarnya saat terakhir-terakhir menjadi koordinator karena banyak melakukan aktivitas ke beberapa tempat yang disitu ada koge agraria karena saya diajak oleh salah satu dosen di kota sukun UNER untuk yang menemui mereka disitulah kemudian terinspirasi untuk melakukan apalagi saya sering misalnya saya dan istri sering ke luar kota melihat dunia kekodian disitulah kemudian yang menginspirasi kami untuk membuka dialektik koge dan posteri yang bagi kami ini juga bukan kemudian kami tidak apa ya tidak lagi mengurus ini posan-posalan di masyarakat tetapi justru ini menjadi dalam lain dalam artian ternyata juga di dalam persoalan-persoalan agraria perkebunan terus punya potensi-potensi yang digigali dengan baik itu juga akan mendorong masyarakat menjadi produktif ya bahkan kita sebenarnya bisa mengetahui di daerah sini potensinya sebenarnya besar di perkebunan salah satunya masalahnya COVID-19 menjadi lebih baik jika misalnya terus dilakukan dan bisa dikembangkan oke berarti cafe ini arahnya pertama apa menjadi tempat untuk media apa diskusi begitu ya untuk mengembangkan khasana apa intelektual sisi lain juga ada unsur pemberdayaan masyarakatnya petani kopi begitu ya iya iya mas Janudin koleksi kopinya itu dari mana saja itu kira-kira apa ini kami ada kopi dari Aceh dan Papua kopi-kopi dari luar Jawa misalnya Aceh ada dari Flores dari NTT ada juga dari Toraja dan juga tidak lukis juga kopi-kopi dari Jawa Timur ya ada Ijen di Bunda Woso kemudian ada dari Malang Selatan di Kirpoyudo juga ada dari Arjuno kita juga punya kopi-kopi dari daerah Jawa Tengah misalnya Mambung itu baik yang Robusta dan Arabica ada juga kopi-kopi yang kami datangkan dari Jawa Barat dari Malabar banyak utama di daerah Garut karena sebenarnya kopi-kopi Indonesia ini sangat beragam dan di jauh peragaman itu sebenarnya ada potensi yang sangat besar untuk dikembangkan yang ini menurut saya sebenarnya menjadi penting kedepan kakek swap itu juga mempunyai kekuatan di tingkat petani untuk bersama-sama mengembangkan berkolaborasi mengembangkan potensi kopi yang menurut saya itu juga kedepan bisa menjadi salah satu cara atau model di dalam apa people empowering itu terutama di sektor ekonominya karena bagaimanapun juga kalau dulu ketika di dunia LSM itu itu kan banyak isu-isu yang dibangun di situ transparansi pelayanan tapi sebenarnya ketika kita turun di dunia kopi di perkebunan ini ada banyak alat terutama di sekitar perkebunan masyarakat sekitar perkebunan itu bisa memanfaatkan transparansi yang terkena berapa kali mungkin ada perusahaan besar yang sebenarnya akses itu ditutup yang harusnya misalnya ini bisa ditanam kopi rubusta yang bisa diproduksi bertonton tetapi karena kebutuhan korporasi dialihkan ini menjadi teguh lebih banyak orientasinya kepada yang sifatnya jauh sebenarnya dari keuntungan petani itu berarti sebenarnya ada potensi yang besar di situ ya petani yang kopi yang sebetulnya belum digali ya sangat ada ini juga saya juga sebenarnya ketika di masa di akhir-akhir mengerjakan tugas kuliah saya juga meneliti soal secara umum bagaimana misalnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang itu tidak secara langsung berdampak kepada masyarakat tetapi justru menguntungkan perusahaan besar ya kita tahulah ya politik pangan baru seperti apa dampaknya dan di masa akhir itu karena juga istri saya meneliti soal isu-isu di global peceplokan tanah kemudian kita membaca baiknya mungkin secara bersama-sama petani itu di lering gunung diajak menanam kopi berdasarkan potensi yang ada karena kan kopi itu ada tiga varitas ya ada 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 robusta dan ada liberika dan itu menyesuaikan baik itu dataran tinggi sekali menengah atau yang cukup ditanami robusta misalnya itu juga bisa sebenarnya isu-isu soal agraria sumber daya alam atau potensi masuknya korporasi besar yang kemudian mereduksi ekologi itu itu bisa sebenarnya kopi menjadi salah satu cara pertahan baik secara gerakan akan bagus secara ekonomi juga akan sangat bagus ya kopi-kopi tadi dari Aceh dari Toraja dari Bali kemudian dari Kitamani ya itu sudah ada yang ngirim ya petani sana sudah ada yang kerjasama begitu ya mengirim kopi ya gimana bisa diulangi lagi kopi yang dari Aceh tadi misalnya Aceh Gayo kemudian dari Bali Kitamani dari Jika Tengah Toraja itu berarti sudah ada yang mengirim secara rutin ya mengirim oh iya kita memang mengambilnya ke kebun langsung ya atau ke petani langsung ya dan untuk luar Jawa memang harus kita akui petani dan kebun kopi itu sudah memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa soal budaya kopi mas kapaninnya yang itu juga bagus ya artinya dunia cafe kedai coffee shop itu jika didatangi dengan atau dimasuki dengan kopi-kopi yang bagus kualitasnya maka nanti di kami karena kami punya produksi di rosteri itu bisa ikut terlibat ya karena kopi-kopi di luar Jawa itu proses mas kapaninnya budidayanya sangat bagus sekali jadi kita langsung membeli kopi-kopi tersebut pada petani yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup soal hidayah kopi dan mas kapanin ya mas jenudin kira-kira apa tidak dirancang kemudian di depan itu bukan hanya apa hanya menjadi tempat tapi bisa petani itu kan perlu dilatih dilatih untuk pengolahan hasil kopi selama ini kan hanya dijual kopinya tapi pengolahan kopinya tidak ada itu gimana itu ya kita sebenarnya memang ada beberapa rencana salah satunya adalah banyak kolaborasi yang dibangun oleh kami di dialektif kopi rostri ini memang menginginkan terutama untuk di Jawa Timur petani-petani kopi itu ya terutama yang di area malang ya itu kan malang itu banyak potensinya sebenarnya ada di karena malang ini kan digilirikan oleh gunung-gunung ya ada gunung kawi kedepan kejaranya memang kolaborasinya adalah ya kita bisa mendapatkan biji-biji kopi yang berkualitas dari petani itu tanpa melalui peraturan jadi kita bisa mendiskusikan dengan mereka bagaimana pengolahannya yang sesuai dengan kebutuhan pasar kopi karena kita memahami kita tidak perlu mengajari mereka petani soal budidaya mereka sudah ahli ya sudah punya pengalaman yang luar biasa saya kira satu kali empat jam mereka hidup dengan kebun hidup dengan perkopian mereka jadi sharingnya lebih pada bagaimana kopi-kopinya itu nanti bisa sesuai dengan kebutuhan pasar kopi yang saat ini sedang digandungi itu kan kopi spesiality jadi kalau dulunya kopi spesiality itu sangat populer di negara-negara maju dalam gelombang istilahnya itu ada istilahnya mas namanya kopi generasi ketiga yaitu antara pekebun rosteri barista kafe shop dan peminum itu ada hubungan baik apa hubungan bermaksudnya disitu adalah saling mengenal kalau si A punya kopi ini di roasting di sini ada prosesornya kemudian customer juga ingin tahu ini kopinya ada di daerah mana nah itu yang saya kira penting untuk dikembangkan dunia kopi kafe shop itu harus mulai juga bergerak cepat ke arah sana mas mas jenudin kan dari jenis kopi tadi yang kita kenal kan hanya arabica dan robusta satu lagi apa tadi satu lagi apa tadi ada liberica liberica itu gimana yang membedakan apa itu antara robusta arabica dan itu tidak lepas dari kopi-kopi yang dibawa oleh belanda Indonesia karena mungkin ada proses penyelesaian dengan iklim di Indonesia akhirnya kopi-kopi itu dicoba yang arabica misalnya ini kopi memang pasarnya bagus di pasar dunia dan menjadi salah satu kopi yang memang paling banyak masuk di spesiality ya karena memang karakter asam karakter buah-buahan yang sangat kreatif bergantung pada kebun dan tanaman pendampingnya itu yang dicari tetapi itu harus persyaratannya kurang lebih ya di atas seribu apa di atas permukaan laut dia bisa ditanam atau yang rubusta di bawahnya kemudian yang di ekstra itu juga yang diberikan produknya banyak dikenal itu ekstra itu hampir sama di menurut busa sebenarnya dia lebih tahan terhadap penyakit bisa di dataran tidak terlalu tinggi dia akan tumbuh nah itu jadi semua jenis kopi itu tidak lepas dari sejarah panjang Belanda membawa kopi ke Indonesia kemudian kopi-kopi itu menyesuaikan tentu dengan cuaca iklim dan hama-hama yang menyerang pohon kopi itu sehingga ada terus eksperimen sehingga kita ada tiga kopi itu yang sangat populer di dunia kopi ya ya nah Mas Yendrin ini pertanyaan berikutnya ini kenapa kemudian Anda milih terjun ke dunia usaha terutama kopi tidak ke dunia politik misalnya karena kemudian di pengusaha bukan di dunia politik ya ini sebenarnya sih merupakan kesepakatan saya dengan istri untuk memasuki dunia usaha karena bagi kami dunia usaha ini lebih banyak menantang banyak tantangannya juga kita mudah mencari kawan mudah bersyukur dengan petani yang memang saya dan istri itu punya pengalaman-pengalaman ya di dunia apa namanya dunia-dunia dunis bertemu dengan masyarakat bertemu dengan petani berinteraksi dengan mereka bagi kami berdua itu memang ini menjadi cara kami agar kami tidak terlalu jauh lepas dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya sudah pernah kita lakukan jadi kita masih bisa bertemu dengan masyarakat kita bisa berkontribusi dengan cara kami di kopi karena kebetulan memang semenjak saya berkenalan dengan beberapa teman terutama mas Kelambang di kualitas petugunan itu yang ngajak keliling ke beberapa dampingannya di area-area petugunan itu kami mulai terinspirasi untuk memulai dan itu memang sesuai dengan apa yang saya dan istri ingin coba lakukan begitu ketimbang di dunia politik karena memang background kami di ilmu sosial sebenarnya punya potensi dan punya legalitas misalnya mau jadi politisi mau jadi anggota partai tapi kami lebih memilih ke dunia usaha karena ada banyak eksperimen dan memang risikonya itu kan pelaku usaha itu ada dua ada untung ada rugi meskipun itu menjadi salah satu yang pasti dijalani ditemui apalagi saat ini di tengah pandemi saya kira semua dunia usaha ini sedang bergoyang menghadapi dampak multiple dampak dari penanganan pandemi di Indonesia tapi komitmen terhadap anti korupsi masih berjalan jaringan dengan ICW misalnya itu masih terus dibangun ya kalau itu masih saya masih bantu-bantu ke teman-teman salah satunya sebenarnya misalnya kita dengan mengadakan diskusi-diskusi forum-forum baik isu-isu isu HAM isu penegakan hukum isu korupsi bedah-bedah buku di sini misalnya itu bagian sebenarnya dari kami tetap berkomitmen untuk berkontribusi di dalam pengembangan ilmu pengetahuan atau dalam dunia-dunia pergerakan saya juga masih membantu teman-teman di ICW misalnya apa yang bisa saya bantu meskipun secara maktanya sekarang saya sudah bergerak di India usaha misalnya pengembangan yang mereka miliki kita akan saya akan mendukungnya dan itu bagi saya merupakan sebuah apa ya sebuah komitmen bahwa soal-soal begitu tidak bisa dilepaskan sebagai hikmat kami kepada teman-teman ya kalau kita tarik ke belakang ini mas tantangan pemberatasan korupsi terutama di Malang Raya ini kira-kira apa pasca laporan Anda itu kan tiga kepala daerah itu kan mengalami goncangan itu kan sebenarnya kerja panjang dari organisasi semua orang terlibat tantangannya sebenarnya banyak baik tantangan pertama di sektor pemerintahan itu kan kita dihadapkan dengan pemerintahan yang sistem pilkadanya misalnya apa namanya praktek-praktek prosesnya ya misalnya seorang calon harus didukung oleh pengusaha-pengusaha tertentu yang punya akses terhadap modal yang kemudian dari situ terjadi saling menguntungkan isu-isu korupsi itu terjadi konflik kepentingan nanti di pengadilan kebijakan itu juga yang menjadi tantangan tersebut misalnya bagaimana mereka tidak memanfaatkan cara-cara negatif itu yang nanti berdampak buruk terhadap plan publik itu ditekan itu memang butuh apa ya butuh penekanan yang serius baik juga komitmen secara personal di orang-orang di pemerintahan itu bagaimana sebenarnya mereka akan diminta untuk menjadi apa ya untuk memberikan plan yang bagus untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang baik bagi para pemilihnya itu tantangan tersendiri di orang pemerintah yang utama berbicara soal pemerintah lokal pasti tidak lepas dari berbicara dupati dan balikota secara figur meskipun juga ada faktor pantai yang dalam teori perukti dan kota-kota tantangan tantangan saya kira di sektor pemerintah sendiri yang ada keinginan internal ini juga tentangan sebenarnya kepada teman-teman yang berkerja di dunia aktivisme di dunia gerakan bagaimana menata dan menjaga semangat bergeraknya itu terus terus ada tentu dengan menampilkan performa-performa lembaga performa-performa gerakan yang harapannya makin tahun makin membaik baik dari segi strategi baik dari segi bagaimana bekerjasama dengan teman-teman di sektor dosen yang punya juga keinginan yang sama melawan korupsi ini yang jauh lebih penting sebenarnya karena tantangan terbesar di isu anti korupsi itu adalah lembaga-lembaga masyarakat yang bergerak di isu anti korupsi itu juga harus mulai berpikir bagaimana pertama soal kelembagaannya bagaimana soal SDM-nya itu yang lebih penting jika itu kelembagaannya kurang menangkap perubahan-perubahan juga dalam soal internal misalnya kurang begitu melihat oh ini ternyata ada potensi begini tidak ada perubahan-perubahan yang signifikan bagi internal bagi SDM-nya itu juga menjadi tantangan tersendiri nah di selain ini juga saya kira untuk Malang akademisi itu lumayan bagus bahkan jika dulu saya keliling ke Surabaya misalnya itu teman-teman selalu bertanya kenapa Malang itu akademisnya sangat bagus responnya secara kolektif misalnya ketika ada isu-isu tertentu yang harus direspon luar biasa ini yang saya kira saya sangat apresiasi kepada bulan para akhir misi malam saya kira itu mas tantangannya selain kita tahu ada perga hukum yang sebenarnya mereka adalah hujung tomba sebaru ini misalnya kasus Joko Chandra bisa kita lihat sebenarnya bagaimana penegakan hukum itu dijalankan bisa menjadi salah satu alat kukur bahwa tantangan dalam penggunaan korupsi itu juga tidak lepas dari penegakan hukum yang bagus yang tidak terbang pilih yang konsisten terhadap asas-asas penegakan sendiri masing-masing ya Mas Zed kalau boleh cerita ini apakah pernah terjadi teror-teror selama Anda menggang kendali di koronator MCW selama melakukan investigasi ada gak teror-teror yang meliriki mengurangi masa lalu ini ya nah sebenarnya kalau itu memang risiko pasti ada entah teror yang bentuknya ringan sedang berat kebetulan di 2000 kalau gak salah 2017 ya 2018 2018 2016 2017 saya tapi sudah selesai di itu saya diajak oleh Transparansi Internasional Indonesia untuk meneliti sebenarnya teror-teror terhadap pegiat anti-korupsi apa saja bentuk terornya kemudian misalnya bahkan saya juga sempat melawancara beberapa negara hukum di level provinsi itu ada juga hakim misalnya yang berhubungan dengan perkara korupsi memang intensitas terornya sangat tinggi bentuknya ada yang fisik ada yang non-fisik ada yang ada di hukum teror soal ya jabatannya dipindah yang jadi jadi terus nanti karena begitu serius mengusung korupsi dia bisa dipindah jadi apa bisa tidak jabat atau apa misalnya itu contoh di perhubungan kalau pengalaman saya teror-teror itu ada baik yang sifatnya itu menakut-nakuti misalnya atau juga menawarkan sesuatu yang sifatnya materi agar sudah lah ini loh ada begini baiknya kamu ini aja jadi tidak perlu kemudian mengusut ini nah itu ada kalau ancaman-ancaman mungkin beberapa teman ada di teror misalnya didatangi itu pernah kita alami waktu itu masuk kantor yang dibobol itu ya kantor itu kayaknya sebelum saya masuk ke sana oh ya 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 pernah terjadi mungkin juga di mungkin ada juga motif penjurian kriminal murni mungkin ya itu juga saya belum begitu tahu karena itu sepertinya sebelum saya aktif di sana kayaknya yang mau disampaikan terkait dengan berasal korupsi apa kira-kira iya ya itu mungkin ya itu mungkin ya ekonomi ekonomi tidak ekonomi tidak lama karena kalau lama nanti ya agak susah kalau sudah sektor ekonomi kena serang ya semua akan terdampak saya kira begitu mas ya 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 dengan mendirikan cafe dan pemberdayaan petani kopuni tetap mampu menyalurkan idealisme Anda di dunia anti korupsi gitu ya 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 saya kira itu mas Yuddin terima kasih atas waktu di tengah kesibukan Anda ya terima kasih ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa pada berbincang berikutnya hai bye